Tiga orang yang akan menjadi koreknya api neraka. Kita lihat tiga orang ini subhanallah, gak ada yang perampok. Tidak ada yang pencuri, pemerkosa, pezinan, gak? Semuanya orang-orang soleh, jaman. Kata Rasulullah SAW, yang pertama disebutkan dalam hadith fir midhi ini, Alimun waqari ul-Quran. Yang pertama menjadi koreknya api neraka adalah Ustaz. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Semoga Ustaz-Ustaz kita yang ada tidak sampai menjadi golongan yang pertama. Alimun waqari ul-Quran. Yang pandai baca al-Quran ul-Qur'an. Fa uti abihi. Didatangkan nih orang ini. Didatangkan untuk dihisap. Kita semua akan dihisap tanpa ada pengacara. Tanpa ada yang belain kita, kecuali diri kita. Kecuali amal perbuatan kita. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Fa'arrafahu alaihi ni'amahu fa'arrafah. Lalu Allah tunjukkan kepada orang yang tidak di sidang ini, ni'mat-ni'mat yang pernah Allah berikan kepada dia selama di dunia. Dan dia pun mengaku, Ya Allah, itu ni'mat semua telah kau berikan kepada kami, Ya Allah. Lalu Allah bertanya, Fa ma'amil tabiha. Kau gunakan untuk apa ni'mat yang aku berikan. Kata orang ini. Ka'alamtu fiqh. Wa'alamtu nas. Wa'qara'tu fiqh al-Quran. Ya Allah. Ka'alamtu fiqh. Dengan ni'mat yang kau berikan kepada aku, aku nyantri. Aku ngaji. Aku belajar. Aku sekolah untuk dapat ilmu, untuk mengharapkan ridhamu, Ya Allah. Perbuatannya betul. Dia nyantri. Dia sekolah. Dia datang ke kajian. Wa'alamtu nas. Kemudian setelah aku punya ilmu, aku jadi ustaz. Aku ngajarin orang-orang ilmu itu. Wa'qara'tu fiqh al-Quran. Dan aku membaca Al-Quran karena engkau, Ya Allah. Karena mu, Ya Allah. Perbuatannya betul. Yang dia lakukan secara fisik, na'am. Dia ustaz. Dia membaca Al-Quran, ngajarin orang naji. Apa kata Allah? Kazabta. Bohongka. Innama ta'alamta, liukala alim. Wa'qara'ta liukala. Wala'qari. Bohong kau. Kau belajar supaya disebut orang alim. Dan kau ngaji supaya disebut orang yang pandai membaca Al-Quran. Wa'qatqir. Dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Bohongnya di mana? Di hati. Wala'qara'u. Terima kasih.